Intro Untuk penguasa pemimpin yang zalim Apa kata Nabi SAW Allahumma diluatkan oleh Imam Muslim Dari Aisyah radiyallahu anha Dan juga Imam Ahmad Doa Nabi SAW Allahumma man waliya Min amri ummati syai'an Ya Allah ya Tuhan kami Siapa yang menjabat suatu jabatan Ya dalam pemerintahan ummatku Fashakqa alaihim Lalu dia mempersulit keadaan ummatku Fashqqa alaihim Maka persulitlah dia Para ulama mengatakan Persulit dimana? Dunia akhirat dibikin sulit oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala Dalam UFS menjawab ini Saya menerima pertanyaan di WAG Rumah tafsir Quran yang saya asuh Ustadz apakah boleh berdoa memohon Agar pelaku kezaliman beserta yang memerintahkannya Kita berdoa agar Allah hinakan di dunia dan di akhirat Nah subhanallah Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala Ini pertanyaan yang sangat penting Apakah kita boleh mendoakan keburukan Bagi para pelaku kezaliman Atau yang memerintahkannya untuk berbuat zalim Nah ini pertanyaan yang sangat penting Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahu wa naswar wa walah La hawla wa la quwwata illa billah Pertama Pelaku kezaliman dan orang yang memerintahkan kezaliman itu harus kita bedakan apakah dia muslim atau kafir Ya ini ada perbedaannya Muslim atau kafir Ya kalau dia kafir Ya maka di dalam Al-Quranul Karim dia kafir nih Dia gak percaya kepada Allah sama sekali Di dalam Al-Quran Ya ada banyak sekali doa-doa Para nabi Yang ditujukan kepada kaum dan penguasa yang zalim Berbuat aniaya Sekaligus mereka kafir kepada Allah Ta'ala Contoh Dalam surat Yunus ayat 88 Nabi Musa berdoa kepada Allah Apa doa Nabi Musa Subhanallah Nah ini Ini doanya Nabi Musa Apa kata beliau Ya Allah Tuhan kami engkau telah berikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya Perhiasan dan harta kekayaan dalam hidup dunia Ya Tuhan kami Akibatnya Mereka dengan harta perhiasan kekayaan itu Mereka menyesatkan manusia dari jalanmu Ya Allah Binasakanlah harta mereka Kuncilah hati mereka Sehingga mereka tidak beriman Sampai mereka melihat azab yang pedih Subhanallah Doanya Nabi Musa kepada orang kafir Kepada Fir'aun Balat tentaranya Mereka kafir kan Yang kedua doa Nabi Nuh Direkam dalam surat Nuh ayat 26 Nabi Nuh berkata Wahai Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang pun Di antara orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi ini Subhanallah Nah itu adalah doa Kepada orang kafir Plus zolim Berbuat aniaya Nah bagaimana kalau Orang kafir ini saja Yang berbuat aniaya Ini Perintah Allah kepada Nabi Musa Untuk mendakwahi Untuk berbicara lembut kepada mereka Dalam berdakwah Dalam surah Toha ayat 44 Allah perintahkan kepada Musa dan Harun A.S Bicarakan Berbicara lah Kamu berdua kepada Fir'aun Da'wahilah dia Amar ma'ruf nahi mungkar kepada Fir'aun Dengan kata-kata Kata-kata yang lembut Mudah-mudahan dia sadar La'allahu yatadhakar Awyaksa Atau dia takut kepada Tuhan Subhanallah Maka ini Bisa disimpulkan Itu adalah Dua doa Nabi Musa dan Nabi Nuh Itu doa terakhir Yang mereka panjatkan Untuk kehancuran Orang-orang yang zolim Nah bagaimana Kalau yang kedua Bentuknya Penguasa Pemimpin Yang zolim itu Serta orang pelaku Kezaliman Anak buahnya Ini orang Islam Nah ini yang sedang kita hadapi Seringkali kita menghadapi Ini di negeri-negeri Muslim Ya kan Ada Ulama ditangkep Dipenjara Rakyat Di Apa namanya Di hukum Atau Dizalimi Dengan undang-undang Yang beraneka macam Macam-macam ya Ada merasa terzalimi Bagaimana Bolehkah Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Apa namanya Membinasakan penguasa Yang zalim ini Nah disini kita Ada Petunjuk dari Nabi Sallam Pertama Kita mohon Perlindungan dulu Perlindungan kepada Allah dulu Jangan langsung Doa Ya Kancuran Perlindungan dulu Apa Mohon perlindungan Kepada Allah Dari Ke zaliman penguasa Nah pertama Apa doanya Nabi Sallallahu Sallam Perlindungan dari Penguasa yang zalim ini Ya Allahumma Inni A'udzubika Min imaratis Sibyan Wassufaha Ya Allah Ya aku berlindung Kepadamu Dari Pemimpin Yang kekanak-kanakan Dan dari Pemimpin Pemimpin Yang bodoh Yang dungu Ini Bersumber Dari hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Juga Nabi Mencontohkan Doa Allahumma La tusallit Alayna Bidhunubina Man la Ya khafuka Wa la Yarhamuna Ya Allah Ya Janganlah Dikarenakan Dosa-dosa Kami Janganlah Engkau Kuasakan Berikan Kepada kami Pemimpin Orang-orang Yang tidak Takut Kepadamu Dan Tidak pula Bersikap Rahmah Penyayang Kepada kami Nah itu Jadi kita minta Perlindungan Kepada Allah Apalagi doa Yang bisa kita panjatkan Doa untuk Memperbaiki Pemimpin Allahumma Kita doa Misalnya Khatib Dalam khutbah Jumat Doa begini Allahumma Wafiqhum Lima Fisolahuhum Wasolahul Islam Walmuslimin Ya Allah Perbaikilah Jadikan Pemimpin Kami itu Orang-orang Baik Orang-orang Salih Berikanlah Mereka Taufik Mereka Petunjuk Untuk Melaksanakan Kebaikan Untuk Kesalahan Orang-orang Islam Dan Kesalahan Agama Islam Kebaikan Islam Dan Kau Muslimin Allahumma Inhum Alal Qiyami Bimahamihim Ya Allah Berikan mereka Pertolongan Untuk Bisa Melaksanakan Tugas-tugas Mereka itu Secara Baik Sebagaimana Yang kau Perintahkan Allahumma Baid Anhum Doakan Mereka Ya Allah Jauhkan Mereka Itu Dari apa Dari Pembisik Pembisik Yang buruk Yang jahat Dan dari Orang-orang Yang berbuat Fasad Kerusakan Dan dekatkan Mereka Kepada Orang-orang Baik Dan orang-orang Yang memberi Nasihat Secara Adil Secara Jujur Ya Allah Perbaikilah Jadikanlah Pemimpin-pemimpin Kami Orang-orang Yang soleh Itu Yang pertama Jadi ada Tahapan langkah Doanya ini Pertama Minta Perlindungan Dulu Minta Perlindungan Lalu Minta Perbaikan Perbaikan Supaya Orang-pemimpin Yang Zolim Ini Menjadi Orang-orang Saleh Yang kedua Ada lagi Doa Dari Rasulullah S.A.W. Dalam Hadis Ruhat Bukhari Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrat A'udzubillahi Min syarri Abdika Fulanin Wajunudihi Wa atba'ihi Wa asya'ihi Min al-jinni Wal-ins Allahumma Kun lijaran Min syarrihim Ya Allah Ya Tuhan kami Aku berlindung Kepadamu Dari Keburukan Hambakmu Si Fulan Ya Dari Bala Tentaranya Dari Pendukung Pendukungnya Pengikut Pengikutnya Dan Dari Supporter Supporter Asya'ihi Dari kalangan Jin dan Manusia Jadi Orang Zolim Orang Jahat Itu Punya Pengikut Dari kalangan Jin dan Manusia Ada supporter Mereka Minta Kita Perlindungan Kepada Allah Allahumma Kun lijaran Misarrihim Ya Allah Jadilah Engkau Itu Sebagai Pelindung Atasku Dari Kejahatan Mereka Subhanallah Yang ketiga Ini Tahapan Doa Yang Dicontohkan Oleh baginda Rasulullah S.W. Untuk Penguasa Mimpin Yang Zolim Apa kata Nabi S.W. Allahumma Dilibatkan oleh Imam Muslim Dari Aisyah Radiyallahu Anha Dan juga Imam Ahmad Doa Nabi S.W. Allahumma Man Waliyah Min Amri Ummati Syai'an Ya Allah Ya Tuhan Kami Siapa Yang Menjabat Suatu Jabatan Dalam Pemerintahan Ummatku Fashakka Alayhim Lalu Dia Mempersulit Keadaan Ummatku Faskuk Alayhi Maka Persulit Dia Para ulama Mengatakan Persulit Dimana Dunia Akhirat Dibikin Sulit Oleh Allah Dan Siapa Yang Menjabat Suatu Jabatan Dalam Pemerintahan Ummatku Farafakka Bihim Lalu Dia Berusaha Lembut Menolong Mereka Farafak Farafak Bihim Dia Berbuat Lembut Menolong Mereka Farfak Bihi Farfuk Bihi Maka Maka Tolong Lembut Kepada Dia Ya Subhanallah Dalam Hadis Lain Dalam Riwayat Abu Awanah Dalam Sahih Abu Awanah Ya Di kitab Subulussalam Sarah Hadis Nomor 1401 Ya Nabi S.A.W. Berdoa Begini Orang Yang Menjabat Memerintah Memimpin Urusan Ummatku Maka Dia Akan Mendapatkan Bahlatullah Apa itu Bahlatullah Sahabat Nabi Bertanya Ya Rasulullah Apa itu Bahlatullah Nabi Menjawab Itu adalah Laknatullah Itu adalah Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.